Saat ini kita akan membahas jawaban dua pertanyaan dari seorang sahabat Alkitab. Kami bacakan pesan yang dia kirimkan melalui WhatsApp berikut ini. Alkitab yang telah diterbitkan oleh LAI bukan Alkitab yang telah melalui proses kanonisasi dengan argumen bahwa Alkitab yang telah dikanonisasi ada 73 kitab, sedangkan yang diterbitkan LAI hanya 66 kitab, PL 39 kitab, dan PB 27 kitab. Jawaban singkat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, menyediakan berbagai pilihan Alkitab untuk memenuhi kebutuhan umat Kristen di Indonesia. Ada dua jenis Alkitab yang diterbitkan berdasarkan jumlah kitabnya, yaitu Alkitab Protestan 66 kitab, dan Alkitab Katolik 73 kitab. Perbedaan jumlah kitab dan proses kanonisasinya memiliki sejarah panjang. Yang terpenting adalah memahami pesan utama Alkitab dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, Jawaban singkat kami, pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab. Alkitab mengajarkan bahwa dosa masuk ke dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Dosa Adam ini kemudian diturunkan kepada semua keturunannya. Ini sering disebut sebagai dosa asal atau dosa warisan. Soal apakah Bunda Maria memiliki dosa warisan atau tidak, akan kita bahas secukupnya. Yang pasti, sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus Kristus tidak berdosa. Sahabat dapat menyimak penjelasannya secara lengkap dari awal sampai akhir. Pertama-tama, kita akan membahas tambahan penjelasan dari jawaban pertanyaan pertama tentang kanon Alkitab yang diterbitkan oleh LAI di Indonesia. Alkitab protestan umumnya berisi 66 kitab, terdiri dari 39 kitab dalam perjanjian lama sebelum Yesus lahir, dan 27 kitab dalam perjanjian baru sesudah kedatangan Yesus Kristus. Alkitab ini paling umum digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia. Sedangkan Alkitab Katolik memiliki lebih banyak kitab, yaitu 73 kitab. Perbedaan utama terletak pada perjanjian lama, di mana Alkitab Katolik ada kitab-kitab Deutero Canonica yang tidak terdapat dalam Alkitab protestan, yaitu ada 7 kitab. Mengapa ada perbedaan jumlah kitab? Perbedaan jumlah kitab ini terkait dengan perbedaan pandangan mengenai kanon Alkitab, yaitu daftar kitab mana saja yang dianggap sebagai kitab suci yang diilhami Allah. Untuk kitab-kitab perjanjian lama, protestan sepakat dengan orang-orang Yahudi yang mengadopsi kanon Alkitab yang lebih sempit, hanya mengakui kitab-kitab yang terdapat dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh. Sedangkan Katolik mengadopsi kanon Alkitab yang lebih luas, memasukkan 7 kitab yang memang ada dalam Septuaginta, yaitu kitab-kitab perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Dipakai istilah Deutero Canonica atau kanon yang kedua untuk 7 kitab tersebut. Sahabat Alkitab, yang menarik adalah bahwa Martin Luther dan para pengikutnya yang menyebut kitab-kitab Deutero Canonica sebagai kitab-kitab apokrif atau tidak diilhami roh kudus, Luther tetap memasukkan kitab-kitab Deutero Canonica tersebut di dalam terjemahan Alkitab yang disusunnya. Kitab-kitab Deutero Canonica tersebut ditempatkan sebagai tambahan atau appendix antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kami berpendapat bahwa walau bagi protestan, Deutero Canonica bukanlah kitab-kitab yang diilhami roh kudus, orang-orang Kristen boleh membaca Deutero Canonica untuk menambah wawasan. Jika Tuhan bergehendak, kita akan membahas melalui penjelasan khusus tentang sejarah kanonisasi Alkitab. Dukung terus pelayanan Alkitab satu menit ini melalui doa-doa, dukungan dana, dan sahabat pastinya juga bisa subscribe, like, dan share video ini. Penjelasan selanjutnya tentang pertanyaan yang kedua, apakah Bunda Maria memiliki dosa warisan atau tidak? Karena memang logikanya, kalau seorang ibu memiliki dosa warisan, anaknya pun memiliki dosa warisan. Sederhananya, dosa warisan mungkin bisa dibandingkan dengan penyakit keturunan, yaitu kondisi medis yang disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang diturunkan dari orang tua ke anak. Beberapa contoh penyakit keturunan seperti fibrosis kistik hemophilia, thalassemia, anemia, dan Down syndrome adalah kondisi medis yang disebabkan oleh perubahan genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak. Sebagian orang yang menekankan kesucian Maria berpendapat bahwa kalau Yesus itu suci, maka Maria yang melahirkannya juga harus suci. Tetapi konsekuensi logisnya adalah karena Maria suci, kedua orang tua Maria harus suci. Dan kalau kedua orang tua Maria suci, maka keempat kakek nenek Maria harus suci juga. Pada akhirnya, Adam dan Hawa pun harus suci. Umat Kristiani, terutama Katolik dan Protestan, memiliki pandangan yang berbeda tentang apakah Bunda Maria dilahirkan dalam keadaan berdosa atau tidak. Gereja Katolik percaya bahwa Maria dikuduskan sejak dalam kandungan, bebas dari dosa warisan agar bisa menjadi Bunda Allah. Maria dilihat sebagai sosok suci yang dipilih khusus oleh Tuhan. Doktrin ini menegaskan peran unik Maria dalam rencana keselamatan Allah dan menjadi dasar bagi devosi kepada Bunda Maria. Doktrin ini diumumkan secara resmi oleh Paus Pius IX pada tahun 1854 dan menjadi salah satu dogma utama dalam gereja Katolik. Berikut ini kami bacakan kutipan langsung dari buku Informasi dan Referensi Iman Katolik yang diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja pada tahun 1996 di halaman 231, bahwa Maria bebas dari dosa sejak kandungan ibunya, Santa Ana, baru dinyatakan pada tahun 1854 oleh Paus Pius IX. Sebaliknya, sebagian besar Protestan percaya bahwa semua manusia, termasuk Maria, dilahirkan dalam keadaan berdosa karena warisan dosa Adam, sesuai dengan keseluruhan pengajaran Alkitab yang menekankan peran Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi semua manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekalipun Maria adalah orang yang memiliki dosa warisan, Yesus Kristus tetap dilahirkan tanpa dosa dalam naungan roh kudus. Jadi, sahabat Alkitab, ada dua alternatif jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Pilihan ada di tangan sahabat Alkitab semua. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.